Intro Berselatus jomblo, Billy Siaputra targetkan menikah 2024 Presenter dan komedian Billy Siaputra memasang target menikah tahun depan Malah kekasih Amada Manopo itu nampak begitu optimis soal harapannya tersebut Meski saat ini ia masih belum memiliki kekasih Hal itu rupanya didasari keinginan pria 32 tahun tersebut untuk menghadirkan juju untuk orang tuanya Kalau misalkan sudah ketemu jodohnya gak pakai lama-lama, langsung tahun depan nikah, kata Billy Siaputra Rencana untuk menikah secepatnya itu juga sudah direstui oleh orang tua Gak ada belum duain aja lah ya, ujar Billy Siaputra Pasalnya Billy berharap bernikah disaksikan oleh orang tuanya Kalau orang tua Billy umurnya panjang, nanti orang tua bisa lihat Billy nikah Dan bisa lihat cucunya yang dari Billy Siaputra atau Billy Billy Siaputra juga mengungkapkan rencananya bensiun sebagai artis Rencana sebentar lagi, aku bakal mundur dari dunia entertain, tulis Billy Billy mengaku alasannya mundur sebagai artis karena kena mental akhir-akhir ini dihujat netizen Pasalnya Billy dinilai terlalu berlebihan saat nge-prank Candrika Jika belum lama ini Aku sedih dan kena mental sampai 3 hari gak bisa makan dan tidur karena dibuli netizen perkara prank Yang ultah Jika, tulis Billy Seperti mana diketahui saat itu Billy menyebut Jika sebagai artis karena viral dari goyangannya Billy mengaku hal itu diucapkannya karena ingin membuat Jika emosi Kan memang prank agar gimana caranya dia emosi, yaudah aku bilang Jika jadi artis terkenal cuma modal goyang-goyang doang di tiktok Akhirnya, aku dipilih netizen lu jadi artis juga karena Olga Kalau bukan karena odiknya, lu gak bakal jadi artis, tulis Billy Memang betul karena Olga kok, aku bisa masuk TV dan dikenal banyak orang Aku gak pernah ngebantah soal itu, memang kenyataan Lanjutnya Jika tak lagi jadi artis, Billy berencana menjadi penjual sebelah Aku berniatan akan beralih profesi sebagai pedagang sebelah, gak apa-apa netizen Aku jadi penjual sebelahkan yang penting halal, ucap Billy Syahputra Billy juga mengaku sudah bosan menjadi artis selama 10 tahun Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Billy Syahputra mencoba peruntungan di dunia bisnis Pria 32 tahun ini membuka usaha sebelak yang diberi nama Boci Nyebelak Prasmanan Keputusan Billy untuk berjun ke bisnis kuliner ini tidak lepas dari cipiran yang ia terima dari netizen belakangan ini Billy merasa bahwa popularitasnya dalam dunia hiburan terkait erat dengan nama besar mendiang kakaknya, Olga Syahputra Sampai akhirnya, disitu berpikir emang iya, gara-gara Olga dan gua mengiakkan Dibanding gua pusing, bikin ini aja, gua bilang gua keluar dari dunia entertain, beralih profesi sampai keluar ide, sampai terrealisasi Ujar Billy Syahputra Dengan usaha barunya jualan sebelak Dari situ, Billy memantapkan hatinya Untuk membuka usaha sebelak Boci Nyebelak Prasmanan Ditambah lagi keinginan membuka bisnis benar-benar dijalani Dari hatinya Intinya Adalah setelah sesuatu kalau gua ngejalanin semuanya dari hati dan keinginan gua Gua maunya walaupun usaha sebelak tapi dari hati Ujar Billy Bisnis ini menjadi langkah awal bagi Billy untuk mempersiapkan masa pensiun dari dunia hiburan Billy sadar bahwa industri hiburan penuh dengan dinamika dan tidak akan ada yang selamanya Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan gitu Karena emang hal ini udah lumrah kali secara di dunia entertain gak akan akan selamanya gitu Ujarnya Lebih lanjut, meski begitu Billy tetap terbuka untuk menerima tawaran pekerjaan di televisi Atau dunia hiburan Jika kesempatan itu datang Kalau misalkan terus berlanjut Ya lanjut Kalau misalkan udah ada patas waktunya yaudah Kita beralih sebagai pengusaha sajalah Pungkas Billy Syakudra Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga Nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Artis Arya Saloka dan Amanda Manopo Tak lagi main di sinetron ikatan cinta Keduanya sama-sama meninggalkan sinetron ikatan cinta Yang masih tayang di RCTI Meski begitu fans Arya Saloka dan Amanda Manopo Masih eksis Bahkan akun fans mereka bernama Aladdin Wars Masih eksis Aku Instagram itu masih membagikan Momen-momen terbaru Arya Saloka Dan Amanda Manopo Juga membagikan sejumlah video dan foto manis Ketika Arya dan Amanda masih di ikatan cinta Satu diantaranya membagikan Momen Arya Saloka di club Amanda dari belakang Tentu saja Momen itu ketika mereka berperan sebagai Aldi Baran dan Andin Selamat malam Kangennya sama duo kesayangan Bahagia selalu ya Kalian bergerak Tulis akun itu belum lama ini Momen layaknya suami istri ini Tentunya di dunia nyata itu membuat fans Sejatinya yang membuat Parker Bahkan banyak yang berharap Couple Fonemono ini kembali Jika tak kembali ikatan ikatan cinta Fans berharap keduanya bersatu lagi Dalam series terbaru Karena memang sebelum lama ini Banyak-banyak pun series yang Menggembarkan sosok kehidupan Dari artis-artis yang lainnya juga Kayak seperti mereka sedang ramai Dari berbagai macam artis Yang terjun ke dunia series Dari mungkin sebelumnya Bermain film Atau juga sebelumnya Bermain sinetron Sekarang juga terjun ke dunia series Ada yang series-series Yang terjun di aplikasi-aplikasi Apun juga langsung ada yang di televisi Tapi lebih lanjut Antara hubungan Amanda Manobo Dan juga disini Arya Saloka Tentunya Masih berhubungan dari mereka Yang ada di series itu Series apakah yang akan mereka pintangi Itu yang masih menjadi pertanyaan Tentunya dari netizen Banyak yang berkomentar juga Dari tentu itu menjual mereka Bermuatnya Atau juga bisa memilihkan Satu film lagi Ada kemungkinan Amanda Amanda kerja bareng Arya Tentunya setelah sinetron Ikatan Cinta Namun pulang tersebut Dan arti barang Berkat aktual acting yang Kemistrinya terjalin indah Itu membuat Sinetron itu sukses selalu Amanda dan Arya sendiri Telah membintangi sinetron tersebut Selama dua tahun Kini Sinetron tersebut masih berlanjut Namun tanpa Amanda dan Arya Keduanya telah habis kontrak Dan tidak memperpanjang lagi Masing-masing disibukan dengan pekerjaan Masih di lingkar dunia Penfilman tanah air Bahkan Amanda dan Arya Kebanjiran Job Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!